Sial, apa yang terjadi? Mengapa ada kabut putih di mana-mana? Dan seluruh pulau Raja Jahat baru saja berguncang. Daois yang ceroboh itu membawa Dokio dan Daokong dan berhenti tidak jauh di belakang Zuawen. Mereka terkejut melihat apa yang terjadi di sekitar pulau Raja Jahat. Daowen, keributan ini bukan disebabkan olehmu, kan? Tatapan mata Daois yang jorok itu tertuju pada Zuawen saat dia bertanya dengan bingung. Zuawen berkata dengan malu, Aku baru saja menguji kekuatan cermin sejati tiga api dan secara tidak sengaja menyebabkan keributan seperti itu. Sang penganut Tao yang jorok itu merasa lega mendengar hal ini. Zuawen telah memberi tahu mereka tentang cermin sejati tiga api. Itu adalah senjata astral tingkat empat yang asli dan kekuatannya tak tertandingi. Daois yang ceroboh dan yang lainnya merasa wajar saja jika itu menyebabkan keributan seperti itu. Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir itu karena kekuatanmu sendiri. Daois yang jorok itu menyentuh dadanya dan berkata, Pemimpin sekte, saudara muda, aku mungkin harus melakukan perjalanan ke negara bagian tengah. Zuawen tiba-tiba berkata, Mengapa kamu pergi ke negara bagian tengah? Tanya Daois yang jorok itu dengan rasa ingin tahu. Jiwa ilahiku telah mencapai kemacetan dan aku butuh gambaran visualisasi tingkat tinggi. Saya ingin melihat apakah saya dapat membeli gambar visualisasi yang saya inginkan di negara bagian tengah. Zuawen berkata dengan suara rendah. Pendeta Tao yang jorok itu terdiam ketika mendengar hal itu. Dao Wen, aku mengecewakanmu kali ini. Kamu bergabung dengan sekte Hong tetapi kamu bahkan tidak dapat mengembangkan citra visualisasi tingkat tinggi. Kamu harus pergi ke negara bagian tengah untuk menemukannya sendiri. Kata Daois yang jorok itu dengan sedikit rasa bersalah di wajahnya. Zuawen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte, kamu tidak perlu merasa bersalah. Bergabung dengan sekte Hong adalah keputusanku sendiri dan aku tidak menyesalinya. Lagipula, sutra universal langit dan bumi jauh lebih berharga daripada banyak teknik lainnya. Aku seharusnya lebih berterima kasih kepadamu karena telah memberikannya kepadaku tanpa pamrih. Pendeta Tao yang jorok itu merasa lega. Ia senang karena Zuawen tahu bagaimana membalas kebaikannya. Kau telah menyinggung sekte Dewa Beladiri Hong dan bahkan merampas cermin sejati tiga api dari rumah lelang dunia. Saat kau mencapai wilayah tengah, kau harus berhati-hati. Taois ceroboh itu memperingatkan. Kakak senior, kamu diberkati dengan keberuntungan. Perjalananmu ke benua tengah pasti akan lancar. Jika saatnya tiba, jangan lupa bawakan aku dan Dokio beberapa barang yang menyenangkan. Tidak ada apapun di Pulau Raja Jahat ini, sungguh membosankan. Daokong bertindak seperti orang tua, dan meminta sesuatu tanpa keraguan. Di sisi lain, Dokio tergagap. Wajahnya memerah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Daokong menepuk bahu Dokio dan tertawa. Kakak senior, Dokio dan aku punya ide yang sama. Dia juga menginginkan sesuatu yang menyenangkan. Wajah Dokio memerah, tetapi dia masih menatap Zuawen dan berkata, Kakak senior, hati-hati di jalan. Zuawen mengusap kepala Daokong dan Dokio dan berkata, Jangan khawatir. Aku, kakak seniormu, sangat kuat. Tidak akan ada bahaya di wilayah tengah. Jangan khawatir. Saat aku kembali, aku akan membawakanmu beberapa barang bagus. Setelah mengatakan itu, Zuawen menatap Tawis yang jorok itu dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan kapal dewa dan meninggalkan Pulau Raja Jahat. Zuawen duduk bersila di dek kapal dewa. Setelah menyerahkan kendali kapal dewa kepada Xiaohei, dia mengeluarkan sebuah gulungan dari dunia luar. Dia menatap gulungan di depannya dengan tatapan penuh semangat. Gulungan ini adalah peta geografis wilayah Heksu yang dibelinya dari rumah lelang dunia dengan harga tinggi. Ketika Yusa mengeluarkan peta geografis ini, dia membuka salah satu sudutnya. Di sudut itu, dia melihat bentuk geografis yang mirip dengan pecahan peta di jiwa ilahinya. Zuawen perlahan membuka peta geografis, membukanya sepenuhnya, dan menyebarkannya di tanah. Ketika gulungan itu dibuka sepenuhnya, panjangnya mencapai 10 meter. Selain itu, di ruang seluas 10 meter ini, bentuk geografis di dalamnya seperti tempat yang nyata. Seolah-olah dia sedang melihat ke bawah kedaratan yang luas dari langit. Zuawen menelusurinya dan tatapannya akhirnya tertuju pada suatu tempat di tengah peta geografis. Tatapannya menjadi semakin serius. Sebenarnya itu tersembunyi di sini. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ekspresinya tidak terlihat baik. Di tengah peta geografis, ada puncak gunung yang tergambar. Puncak gunung ini disebut Gunung Bintang Jatuh. Di Gunung Bintang Jatuh, ada tempat yang disebut Gua Awal Mutlak. Batu primordial-primordial kedua disembunyikan di Gua Awal Mutlak. Alasan mengapa ekspresi Zuawen berubah drastis adalah karena Gunung Bintang Jatuh tidaklah sederhana. Itu adalah tempat yang terkenal dan menakutkan di wilayah Heksu. Menurut legenda, makhluk-makhluk dari sistem Bintang Purba pernah jatuh di gunung ini. Kemudian, gunung ini menjadi tempat yang tabu. Dari sinilah nama Gunung Bintang Jatuh berasal. Bintang-bintang itu merujuk pada makhluk-makhluk dari sistem Bintang Purba. Terlebih lagi, Gunung Bintang Jatuh sangatlah berbahaya. Bahkan para ahli alam bebas kekhawatiran agung tidak sepenuhnya aman di Gunung Bintang Jatuh. Meskipun Zuawen cukup percaya diri, masih terlalu sulit baginya untuk memasuki Gunung Bintang Jatuh dengan kultifasinya saat ini. Kecuali dia mengolah teknik primordial-primordial hingga transformasi Yin Yang, dia mungkin memiliki keyakinan. Tidak perlu memikirkan Gunung Bintang Jatuh untuk saat ini. Mari kita masuk ke zona suci Hongwu terlebih dahulu. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri. Teknik gerakan Grand Miss dan seni prajurit Grand Miss-nya masih perlu banyak perbaikan. Setelah dia memasuki Hongwu Sengzon dan kekuatannya cukup meningkat, dia akan menuju ke Gunung Bintang Jatuh, memasuki Gua Awal Mutlak, dan mencari batu primordial-primordial kedua. Tiga hari kemudian, Zuawen tiba di kota Raksasa Benua Tengah. Sebelum memasuki kota, dia telah mengubah penampilannya menjadi seorang pemuda yang tidak berbahaya. Bahkan auranya pun sama sekali berbeda. Setelah ia memasuki Benua Tengah, hal pertama yang dilihatnya adalah poster-poster pencarian yang terpampang di setiap sudut jalan di Benua Tengah. Toko utama pada poster pencarian itu tentu saja Zuawen, dan orang yang mengeluarkan poster pencarian itu tentu saja Sekte Ilahi Hongwu. Selain Zuawen, dia juga melihat potret Taois jorok, Daokong, dan Dokio di poster pencarian. Zuawen menggelengkan kepalanya. Sekte Hongwu Define ini memang seperti roh yang berlama-lama. Mereka benar-benar gigih mengejarnya. Bahkan Taois yang jorok dan dua orang lainnya dari Sekte Hong juga dicari. Untungnya, kita berhasil melarikan diri dengan cepat di lembah. Citra Taois yang jorok itu terlalu kentara. Si Kong Kiyu pasti akan mengenalinya. Saat itu, si Kong Kiyu mungkin benar-benar akan mengejar kita. Zuawen bergumam pada dirinya sendiri. Berpikir tentang Daois jorok yang dicari, dia senang bahwa dia membuat keputusan cepat untuk pergi setelah Daois jorok itu menyempurnakan Prado. Si Kong Kiyu adalah ahli transformasi alam dewa. Jika dia bereaksi dan mengejar mereka, bagaimana mungkin mereka masih hidup. Selain itu, dia juga memperhatikan bahwa Benua Tengah dipenuhi oleh mata-mata dari Sekte Ilahi Hongwu. Jika dia tidak mengubah penampilannya dan berlagak sombong ke Benua Tengah, Sekte Ilahi Hongwu akan segera mengirim para ahli untuk menangkapnya. Saat dia berjalan-jalan santai di sekitar Benua Tengah, dia memperhatikan bahwa sebagian besar orang di sekitarnya sedang mendiskusikan rumah lelang surgawi. Dikatakan bahwa tidak lama setelah senjata astral tingkat 4 di lelang, seluruh rumah lelang dihancurkan oleh Master Sekte 8 Dewa Zan, Feng Yunfei. 3.852 Zuawan mendengarkan diskusi di sekitarnya, dan hatinya sejernih cermin. Kembali di lembah, meskipun Yun Changlan telah dipukuli sampai hampir mati oleh Prado, dia belum mati. Dia merasa bahwa kematian Yun Changlan mungkin ada hubungannya dengan beberapa orang yang hadir saat itu. Tujuan mereka mungkin untuk mengalihkan semua kesalahan ke balai lelang dunia. Saat Zuawan berjalan di jalan middle ground, dia diam-diam berpikir tentang cara mendapatkan gambaran visualisasi tingkat tinggi. Apakah kalian pernah mendengar tentang Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi? Iya, aku melakukannya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi bersedia membuka gedung visualisasi mereka untuk umum. Tempat itu berisi semua jenis gambar visualisasi kualitas tertinggi di middle ground. Pada saat itu, Zuawan melewati sebuah restoran. Percakapan antara dua orang kultifator di dalam restoran itu menarik perhatian Zuawan. Zuawan tidak asing dengan Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi. Setelah bergabung dengan Sekte Hong, dia sudah mengetahui geografi middle ground dan berbagai vaksi. Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi ini adalah satu-satunya Sekte di antara sepuluh vaksi teratas di middle ground yang berfokus pada pengembangan jiwa. Mereka memandang jiwa sebagai sesuatu yang paling agung, harta yang melampaui tubuh fisik. Para penggarap Sekte ini mengabdikan sebagian besar tenaganya untuk pengembangan jiwa mereka. Justru karena prinsip Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi inilah, banyak sekali kultifator kuat di Sekte tersebut yang mengumpulkan segala macam gambar visualisasi dari seluruh tempat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi adalah Sekte yang memiliki gambaran visualisasi paling banyak di middle ground. Dan di Sekte Jiwa Langit Ilahi, pavilion tempat semua jenis gambar visualisasi disimpan adalah gedung visualisasi. Bangunan itu mencakup hampir semua gambar visualisasi yang telah dikumpulkan Sekte Jiwa Langit Ilahi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu, sebelum Zuawan datang ke middle ground, dia juga mempertimbangkan bangunan visualisasi Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi. Namun, gedung visualisasi tidak terbuka untuk umum. Bangunan itu hanya terbuka untuk para pengikut Sekte. Kecuali jika Zuawan menyerang Sekte Jiwa Langit Ilahi dan merebut gambar visualisasi itu. Sebagai salah satu dari sepuluh vaksi teratas di middle ground, fondasi divine firmamen Solsek dapat dikatakan sangat dalam. Bukankah Zuawan akan mencari kematian jika dia menyerang mereka sendirian? Terlebih lagi, dia tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Jiwa Langit Ilahi. Dia tidak mungkin menyerang mereka hanya karena dia menginginkan diagram visualisasi bumi mereka. Tetapi sekarang, Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi telah benar-benar membuka gedung visualisasi untuk umum, yang membuat Zuawan terkejut. Bukankah ini berarti bahwa meskipun dia bukan murid Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi, dia masih memenuhi syarat untuk memasuki menara visualisasi untuk melihat diagram visualisasi. Memikirkan hal ini, Zuawan langsung memasuki restoran sebelah dan menuju ruang pribadi tempat kedua kultifator itu masih mengobrol. Kedua kultifator yang awalnya mengobrol dengan antusias itu berhenti berbicara ketika mereka melihat Zuawan mendekat. Mereka menatap Zuawan dengan waspada. Rekan-rekan Taois, saya Dao Wen. Zuawan memperkenalkan dirinya sambil tersenyum, lalu berkata kepada pelayan di samping, Pelayan, berikan saya tiga kendi nektar 10 ribu tahun. Baiklah, tiga pot nektar berusia 10 ribu tahun. Mendengar hal itu, pelayan itu berseri-seri karena gembira dan segera pergi. Nektar 10 ribu tahun adalah anggur abadi terbaik di restoran mereka, jadi harganya tentu saja tidak murah. Jika kalian berdua tidak keberatan, bolehkah aku duduk di kursi ini? Dan tiga pot nektar berusia 10 ribu tahun itu akan menjadi traktiranku. Kata Zuawan dengan murah hati. Mata mereka berbinar saat mereka berpikir bahwa orang ini sungguh murah hati. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, tetapi dia benar-benar mentraktir mereka dengan nektar berusia 10 ribu tahun tanpa mengatakan apapun. Dan kewaspadaan awal mereka terhadap Zuawan berangsur-angsur memudar. Saudara Dao Wen benar-benar terus terang. Saya Chen Chen, dan dia adalah teman dekat saya, Liu Yin. Chen Chen memiliki tubuh yang ramping dan sangat kurus. Dia memiliki temperamen yang elegan. Di sisi lain, sahabat karib Chen Chen, Liu Yin, bertubuh tinggi dan kekar. Saat mereka berdua duduk bersama, kontras visualnya sangat mencolok. Ketika Chen Chen memperkenalkannya, Liu Yin menangkupkan tangannya ke arah Zuawan dan tidak mengatakan sepatah katapun. Zuawan dapat melihat bahwa Liu Yin tidak banyak bicara dan mengikuti petunjuk Chen Chen, jadi dia tidak keberatan. Saat ini, pelayan sudah menyajikan tiga pot nektar berusia sepuluh ribu tahun. Zuawan secara pribadi menuangkan anggur untuk mereka berdua. Baru saja, aku mendengar kalian berdua berbicara tentang pembukaan gedung visualisasi Sekte Jiwa Cakra Walailahi untuk umum. Aku sangat penasaran, bisakah kalian berdua menceritakannya secara rincin? Kata Zuawan sambil tersenyum. Setelah Chen Chen dan Liu Yin menghabiskan anggur dicangkir mereka dalam satu tegukan, mereka berdua menunjukkan ekspresi mabuk. Chen Chen berkata dengan agak antusias, Saudara Dao Wen, kamu bahkan tidak tahu ini. Kau seharusnya baru saja tiba di middle ground, kan? Zuawan tersenyum dan berkata, Ya, saya baru saja memasuki kota hari ini. Karena saya telah terpesona dengan bangunan visualisasi Sekte Jiwa Cakra Walailahi sejak lama, saya sangat penasaran saat mendengar kalian berdua membicarakan hal ini. Sebenarnya seperti ini. Chen Chen tidak berusaha menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia menceritakan segalanya tentang Sekte Jiwa Langit Ilahi. Ternyata alasan mengapa Sekte Jiwa Cakra Walailahi membuka gedung visualisasi untuk umum adalah karena putra dari Master Sekte Sekte Jiwa Cakra Walailahi, Kin Ruibo. Kin Ruibo merupakan seorang jenius langka di generasi muda Sekte Jiwa Cakra Walailahi. Terutama dalam aspek jiwa, bakat Kin Ruibo bahkan lebih menonjol daripada leluhur Sekte Jiwa Cakra Walailahi. Hanya dalam waktu singkat seribu tahun, dia telah mengolah gambaran visualisasi nomor satu dari Sekte Jiwa Cakra Walailahi, lukisan iblis asal iblis, hingga ketingkat penguasaan rendah. Lukisan iblis asal mula iblis sangat terkenal di middle ground. Dikatakan bahwa itu adalah gambaran visualisasi terkuat di bawah alam bebas agung. Jika seseorang dapat mengolah lukisan iblis asal iblis hingga sempurna, jiwanya akan menjadi sangat kuat hingga hampir tak terkalahkan di bawah alam kecemasan agung. Namun, seni iblis asal iblis milik Sekte Jiwa Langit Surgawi sangat sulit untuk dikembangkan. Master Sekte terkuat dari Sekte Jiwa Langit Surgawi hanya berhasil mengembangkannya hingga tahap penguasaan besar. Tidak ada seorang pun yang pernah mengembangkannya hingga tahap penguasaan besar. Akan tetapi, Kinruibo tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengembangkan lukisan iblis asal iblis ke tingkat penguasaan lebih tinggi hanya dalam waktu seribu tahun. Ini jelas merupakan sebuah rekor di Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi. Ini karena Master Sekte terkuat dari Sekte Jiwa Langit Ilahi telah menghabiskan 10.000 tahun untuk mengolah lukisan iblis asal iblis hingga penguasaan yang lebih tinggi. Namun, Kinruibo telah mempersingkat waktu hingga 10 kali lipat. Semua kultifator di Sekte Jiwa Langit Surgawi penuh dengan harapan. Mereka percaya bahwa Kinruibo akan menciptakan sejarah di Sekte Jiwa Langit Surgawi dan mengolah lukisan iblis asal iblis ke tingkat kesempurnaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membawa Sekte Jiwa Langit Surgawi ke tingkat yang baru. Dan kali ini, gedung visualisasi dibuka untuk umum semua karena Kinruibo. Kinruibo telah mendirikan arena di luar Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi dan mengeluarkan pernyataan yang berani, mengundang semua anak muda di Middle Ground untuk datang dan bersaing dengannya dalam jiwa. Jika seseorang dapat mengalahkannya, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki gedung visualisasi Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi untuk belajar selama 10 hari. Mendengar ini, Zhuawan akhirnya memahami sebab dan akibat dibukanya gedung visualisasi untuk umum. Dan dia sedikit tertarik pada Kinruibo. 3853 Zhuawan mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Chen dan Liu Yin, lalu meninggalkan restoran. Dia mengeluarkan kapal dewa dan langsung menuju ke Sekte Jiwa Langit Ilahi. Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi berlokasi di bagian timur Middle Ground dan menempati pegunungan besar. Pada saat ini, di depan gerbang gunung tinggi Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi, ada sebuah arena besar. Di bawah arena, ada kerumunan orang yang sibuk. Suasananya sangat ramai. Dan di arena, seorang pemuda berpakaian putih berdiri dengan gagah sambil menyilangkan tangan di dada. Ia berdiri diam di tengah arena dengan mata sedikit terpejam. Dan di tangga putih bersih di belakang arena berdiri tiga lelaki tua berjubah panjang. Aura kuat mengalir dari tubuh mereka. Aura ini membumbung tinggi dan jatuh ke langit, berubah menjadi tangan besar yang menopang sebuah pavilion besar. Perhatian Zhuawan langsung tertarik pada pavilion itu. Sebab, pada papan nama di atas pintu masuk pavilion, tertulis tiga kata besar dengan kaligrafi, gedung visualisasi. Ini gedung visualisasi. Pandangan Zhuawan tertuju pada bangunan yang melayang di udara. Dia tahu bahwa ada banyak diagram visualisasi yang tersembunyi di dalam bangunan ini. Selama dia bisa memasuki bangunan visualisasi, dia bisa menggunakan batu kata agung untuk menyatu dengan semua diagram visualisasi di dalamnya dan menciptakan teknik kultivasi diagram visualisasi yang kuat yang hanya miliknya. Kedatangan Zhuawan tidak menarik perhatian siapapun. Bahkan pemuda yang berdiri di tengah arena tidak membuka matanya untuk melihat Zhuawan. Konon katanya diagram esensi iblis sangatlah jahat. Para kultivator yang mengolah diagram visualisasi ini memiliki sifat iblis yang sangat pekat dalam jiwa mereka, dan kekuatan mereka bahkan lebih dahsyat lagi. Jika Kinruibo benar-benar menguasai diagram visualisasi ini hingga tingkat penguasaan yang lebih tinggi, saya merasa hampir tidak ada seorang pun di generasi muda middle ground yang dapat menandinginya. Tidak jauh dari Zhuawan, ada banyak kultivator yang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka merasa bahwa Kinruibo ini adalah seorang jenius yang sangat menakutkan dan kuat yang tidak berani memasuki arena. Tiba-tiba, Kinruibo yang berdiri di tengah arena, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya dingin yang tajam keluar dari matanya. Apa? Saya sudah menunggu di arena lebih dari satu jam. Karena kalian menyebut diri sebagai para jenius generasi muda, jangan bilang kalian bahkan tidak punya nyali untuk menantangku. Kinruibo berbicara, suaranya tidak keras, tetapi anehnya, seperti lonceng besar yang bergema di telinga semua orang. Di bawah arena, kerumunan langsung riuh dan berteriak kegirangan. Setelah keributan singkat, satu sosok keluar dari kerumunan, melompat, dan mendarat di atas gelanggang. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ia mengenakan jubah emas panjang dan tubuhnya dipenuhi aura bangsawan. Saya tangsi dari menara api sejati. Kinruibo, Anda mengatakan bahwa jika saya memenangkan kompetisi dengan Anda, apakah saya benar-benar dapat memasuki menara visualisasi sekte jiwa cakra wala ilahi? Tanya pemuda itu dengan tatapan membara. Sebenarnya dia adalah tangsi dari menara api purba. Dia adalah jenius terkuat dari generasi muda di menara api purba. Konon, kultifasinya telah mencapai tahap awal transformasi yinyang. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Di arena, banyak penonton yang langsung mengenali identitas pemuda berjubah emas itu, dan terjadilah kegemparan. Kata-kataku mungkin salah, tetapi tanda ini tidak mungkin salah. Jika kau mengalahkanku, token ini akan menjadi milikmu. Kinruibo mengeluarkan sebuah token perak berkilau dan melambaikannya di depan tangsi. Token Pintu Menara Visualisasi Pupil mata tangsi mengecil, tetapi hatinya semakin terbakar hebat. Token Pintu Menara Visualisasi yang disebut-sebut itu sebenarnya adalah kunci untuk memasuki menara visualisasi. Selama seseorang memiliki token pintu ini, bahkan jika seseorang bukan murid sekte jiwa langit ilahi, mereka masih akan memiliki kualifikasi untuk memasuki menara visualisasi. Kalau begitu, tolong beritahu aku. Tangsi menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya ke arah Kinruibo. Kekuatan dahsyat mulai mengalir dalam tubuhnya. Dia bertekad untuk mendapatkan token pintu ini, jadi dia berencana untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan menyingkirkan Kinruibo sesegera mungkin. Ledakan. Tangsi melangkah maju. Seketika, udara di sekitarnya naik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Seluruh arena tampak seperti berada di dalam tungku. Seluruh tubuh Tangsi terbakar oleh kobaran api. Sosoknya melesat bagai kilat dan muncul di hadapan Kinruibo dalam sekejap mata. Kedalaman dewa api. Tangsi menyeringai. Sebelum dia tiba, tinjunya sudah tiba terlebih dahulu. Kobaran api membakar dengan ganas dan membawa aura tinju yang tak tertandingi saat melesat ke arah wajah Kinruibo. Senyum tipis muncul di bibir Kinruibo. Dia berdiri tak bergerak di tempat seolah-olah dia tidak merasakan pukulan Tangsi. Kamu mau mati. Tangsi menyipitkan matanya, tetapi aura tinjunya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, aura itu malah menjadi semakin kuat. Api yang mengerikan itu seperti lava yang meletus saat mengalir deras ke tubuh Kinruibo. Suara mendesing. Api melahap Kinruibo, dan dia sepenuhnya dilalap api. Gedebuk. Tangsi mendarat di tanah dan menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kau benar-benar tidak menghindari seranganku. Jangan salahkan aku jika kau mati. Haha, Tangsi, kau pikir kau bisa membunuhku dengan kekuatan sebesar ini. Berangan-angan. Suara sarkastis terdengar. Ekspresi Tangsi berubah drastis saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia melihat Kinruibo dengan senyum ganas di wajahnya saat dia jatuh seperti meteor, menghadap langsung Tangsi. Ki hitam aneh menyembur keluar dari antara kedua alis Kinruibo dan membentuk tombak hitam. Dia memegangnya di tangannya dan menusukkannya ke organ vital Tangsi. Semua bulu kuduk Tangsi berdiri tegak saat hawa dingin menjalar dari tulang belakang hingga kepalanya. Dia merasakan ancaman kematian. Tangsi berteriak. Api yang berkobar keluar dari tubuhnya. Api itu berwarna emas, dan ketika menyembur keluar, api itu mengeluarkan suara logam. Seolah-olah itu bukan api, tetapi semacam logam. Memblokir. Tangsi mundur saat api kemasan membentuk cincin di depannya dan berputar cepat. Dentang. Tombak hitam itu melesat dalam sekejap dan mendarat di atas api kemasan. Suara logam yang tajam terdengar. Tubuh Tangsi bergetar saat dia mundur lebih cepat. Darah berwarna merah ceri mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kin Ruibo mencibir. Sambil memegang tombak dengan tangan kanannya, dia mengambil langkah misterius dan berhenti. Tangan kirinya tiba-tiba menghantam ujung tombak. Dia hanya mengucapkan kata, break, dan tubuhnya berhenti di tempat. Angin kencang yang mengerikan menyapu dari tubuhnya, dan kekuatan yang besar dan mengerikan menciptakan tombak hitam dari tangan kirinya. Uci. Ekspresi Tangsi berubah drastis saat api emas di depannya hancur menjadi bubuk halus yang tak terhitung jumlahnya. Tombak hitam itu bersiul di udara saat menembus tulang belikatnya. Tombak itu membawanya ke udara dan akhirnya memakukannya ke tebing di belakangnya. Celepuk. Tombak hitam itu perlahan berubah menjadi ki hitam dan menghilang. Tangsi, yang tergantung di tebing, jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah lagi. Dia berjuang untuk berdiri. Kinruibo, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Tangsi tampak buruk. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Kinruibo, lalu mencengkeram luka mengerikan di dadanya. Di tengah kerumunan, dua murid menara api sejati maju untuk mendukung Tangsi. 3854 Ah! Tiba-tiba, Tangsi menjerit dan mengangkat kepalanya. Semua orang menoleh dan terkejut saat mendapati Tangsi berdarah dari tujuh lubangnya dan seluruh tubuhnya bergedut. Pada akhirnya, Tangsi meledak menjadi awan kabut darah. Dalam awan kabut darah ini, Ki Hitam yang sangat tidak mencolok melonjak keluar dan menyapu ke dalam arena, memasuki tubuh Kinruibo. Adapun dua murid menara api primordial yang mendukung Tangsi, mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mereka berubah menjadi abu oleh ledakan itu. Di bawah arena, mata Zuawan sedikit menyipit. Setelah Tangsi meledak sendiri, Ki Hitam yang keluar dari tubuhnya tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi dia menyadarinya. Apakah ini kekuatan diagram iblis-ki iblis? Zuawan bergumam dengan suara rendah saat matanya bersinar terang. Harus dikatakan bahwa diagram Ki Iblis memang sangat kuat. Jauh lebih kuat daripada diagram visualisasi yang dia kembangkan. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa kekuatan Kinruibo sebenarnya berada di sekitar tahap awal alam perubahan Yin yang dan tidak jauh lebih kuat dari Tangsi. Namun, kekuatan Kinruibo terletak pada kenyataan bahwa jiwanya telah menjadi sangat kuat dan mengerikan di bawah penyempurnaan diagram iblis-ki iblis. Jika seseorang tidak dapat menahan korosi jahat dalam jiwa Kinruibo, bahkan jika seseorang lebih kuat dari Kinruibo, mereka mungkin akan dikalahkan olehnya. Hanya jika jiwa seseorang setara dengan Kinruibo, barulah seseorang memenuhi syarat untuk melawannya secara langsung. Setelah itu, banyak kultifator di bawah arena maju untuk menantangnya. Sayangnya, mereka semua kembali dengan tangan hampa. Terlebih lagi, para talenta muda yang dikalahkan oleh Kinruibo semuanya mati di arena pada akhirnya. Di bawah arena, semua orang merasa ngeri. Mereka merasa bahwa Kinruibo terlalu jahat. Dia menyiapkan arena dan mengatakan bahwa itu adalah pertarungan, tetapi setelah pertarungan, dia malah melakukan pembunuhan. Awalnya, banyak kultifator yang ingin mencobanya menyerah. Mereka tidak yakin bisa bertahan hidup di bawah tangan Kinruibo. Tentu saja, mereka tidak akan mati sia-sia. Kinruibo melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun yang muncul. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Apakah tidak ada orang lain di Central Plains? Kalian semua mengaku sebagai jenius generasi muda, tetapi kalian bahkan tidak berani menantangku. Apa hak kalian untuk menyebut diri kalian jenius? Kinruibo mengejek. Semua orang di bawah arena menatap Kinruibo dengan marah. Orang ini benar-benar memulai mode ejekan kelompok dan mengolok-olok mereka semua. Kinruibo, biarkan aku memujimu. Tiba-tiba, suara yang jernih dan merdu datang dari bawah arena. Kemudian, kerumunan itu perlahan berpisah untuk membentuk jalan, dan seorang wanita berkerudung perlahan berjalan mendekat. Wanita ini memiliki tubuh langsing, dan bagian kulitnya yang terekspos bahkan lebih halus dan putih, seputih dan tanpa cacat seperti salju. Dia adalah yang yanyu dari Sekte Delapan Dewasan. Aku tidak menyangka dia akan datang juga. Di antara generasi muda negara bagian tengah, dia bisa menduduki peringkat tiga jenius teratas. Yang yanyu sudah terkenal sejak lama dan memiliki prestise yang sangat tinggi di kalangan generasi muda. Namun, Kinruibo ini baru saja muncul entah dari mana. Yang satu sudah terkenal sejak lama, dan yang satu lagi bangkit melawan arus. Aku ingin tahu siapa yang akan lebih kuat. Petik 2.2 Ke Tatapan mata Zouan juga tertuju pada yang yanyu. Tatapan matanya serius. Dalam hal keilahiannya, kultivasi yang yanyu hampir sama dengan Tang Xi dan Kinruibo. Namun, aura yang dipancarkannya memberinya rasa bahaya. Tanpa diragukan lagi, yang yanyu ini adalah kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Tang Xi. Kinruibo akhirnya menyadari kehadiran yang yanyu. Ia mengjilat bibirnya dan menunjukkan senyum dingin sambil berkata, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan kakak magang senior yang juga datang. Yang yanyu mendarat di arena dengan santai dan berkata sambil tersenyum ringan, Kebetulan saya sangat tertarik dengan menara visualisasi, jadi saya datang untuk mencobanya. Saya harap saudara magang junior Kin dapat menunjukkan belas kasihan. Kinruibo menyeringai dan berkata, Kakak magang senior yang semuanya bisa dinegosiasikan. Dengan identitas dan status kakak magang senior yang, setelah aku mengalahkanmu, aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan menjagamu dengan baik. Ekspresi yang yanyu sedikit berubah, dan dia berteriak dingin, Kamu benar-benar kurang ajar. Begitu yang yanyu mengucapkan kata-kata ini, sosoknya lenyap di tempat seperti hantu. Di arena, hanya bayangan putih yang melintas. Kinruibo yang berdiri di tengah arena mengeluarkan erangan teredam dan mundur berulang kali, sampai dia mundur ke tepi arena. Bayangan putih itu perlahan mendarat di tengah arena. Yang yanyu memandang Kinruibo dengan acu-ta'acu dan berkata, Saudara mudakin, kau adalah bintang yang sedang naik daun. Bakat alamimu memang tidak buruk. Namun, ini tidak berarti kau memiliki kualifikasi untuk setara denganku. Lebih baik kau ubah cara bicaramu padaku. Kalau tidak, aku mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatan seranganku. Kinruibo menyekan oda darah di sudut mulutnya, tetapi dia tertawa keras dan berkata, Kakak senior yang, kamu benar-benar lembut. Kamu memukulku dengan sangat nyaman. Selanjutnya, giliranku untuk membuatmu merasa nyaman. Mata indah yang yanyu tampak dingin dan mengerikan, dan dia berteriak dingin, kamu benar-benar kurang ajar. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat dia berbicara, yang yanyu menyerang lagi. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kerumunan itu bahkan tidak bisa melihat sosok yang yanyu. Mereka hanya melihat bayangan putih yang samar. Kinruibo mencibir. Banyak kabut hitam keluar dari antara alisnya dan menutupi seluruh tubuhnya, berubah menjadi baju besi hitam yang sangat keras. Hanya kedua matanya yang tersisa di luar. Wah! Serangan yang yanyu datang silih berganti, membombardir tubuh Kinruibo. Namun kali ini, Kinruibo diam seperti gunung. Baju besi hitam di sekelilingnya terus bergerak, menahan serangan yang yanyu. Bang! 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 Kecepatan yang yanyu sangat cepat. Dalam sekejap mata, Kinruibo terkena puluhan kali. Tetapi setiap serangan diblokir oleh baju besi hitam di sekitar tubuh Kinruibo. Aku sudah mendapatkanmu. Ketika yang yanyu menyerang lagi, Kinruibo melihat kesempatan dan meraih salah satu lengan yang yanyu. Wajah cantik yang yanyu sedikit berubah. Dia mengerahkan seluruh tenaganya, mencoba melepaskan diri dari belenggu Kinruibo. Sayangnya, sejak tubuh Kinruibo ditutupi dengan baju besi aneh ini, ia sangat tahan terhadap serangan. Serangan yang yanyu hanya bisa membuat Kinruibo mengeluarkan erangan teredam dan tidak menyebabkan cedera serius. Kinruibo menarik yang yanyu dengan tangan kanannya dan mengepalkan tangan kirinya, meninju dengan keras ke arah dada dan perut yang yanyu. Yang yanyu menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa melawan Kinruibo secara langsung sekarang. Oleh karena itu, tangan kanan yang yanyu membentuk telapak tangan dan menyemburkan energi putih untuk menghadapi serangan Kinruibo. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan dan terdengarlah suara ledakan. Mata indah yang yanyu berubah drastis. Tiba-tiba dia memuntahkan setegup darah. Keringat muncul di dahinya yang putih, dan ada ekspresi kesakitan di matanya. Kinruibo juga mengeluarkan erangan teredam, tetapi dia tidak menyerah. Dia tertawa keras dan meninju yang yanyu, seolah-olah dia tidak peduli dengan hidupnya. Yang yanyu tidak berdaya, dia hanya bisa menerima pukulan mengerikan dari Kinruibo secara pasif. Setiap kali dia menangkisnya, luka-lukanya akan semakin parah. Meskipun Kinruibo juga menderita banyak luka, baju besi hitam di sekujur tubuhnya terlalu aneh. Itu membantunya menahan sebagian besar serangan. Dalam pertempuran yang melelahkan ini, Kinruibo tidak diragukan lagi memiliki keunggulan. 3855. Yang yanyu berdiri dengan susah payah. Kerudungnya dan pakaian di dadanya sudah diwarnai merah terang. Itu darahnya. Saudara Kin, murid junior, memang perkasa dan tak terhentikan. Yanyu mengakui kekalahan. Yang yanyu menangkupkan tinjunya ke arah Kinruibo dan pergi dengan bantuan dua orang tokoh terkemuka dari sekte delapan dewasan. Jejak keganasan terpancar di mata Kinruibo, tetapi dia cukup terkejut di dalam hatinya. Jiwa ilahi yang dikultifasikannya dari diagram vitalitas iblis membawa Ki iblis yang mengerikan. Umumnya, kultifator yang terkikis oleh Ki iblis ini dapat dengan mudah meledak sendiri dan mati. Secara logika, yang yanyu telah menderita begitu banyak serangan darinya. Ki iblis telah memasuki tubuhnya dengan serius, tetapi dia tidak terlalu terpengaruh. Tampaknya para jenius papan atas dari negara bagian tengah tidak dapat diremehkan. Kinruibo tahu bahwa ia dapat mengalahkan yang yanyu, tetapi ia mungkin tidak dapat membunuhnya. Siapa lagi yang mau ikut? Ki iblis mengalir deras di sekitar Kinruibo, menekan luka-luka di tubuhnya dengan paksa. Tatapannya menyapu banyak kultifator di bawah ring dengan dingin. Kinruibo sangat bangga. Di matanya, yang yanyu seharusnya menjadi jenius terkuat di antara orang-orang ini. Bahkan seorang jenius sekuat itu pun dikalahkan di tangannya. Lawan-lawan lainnya semuanya adalah ayam tanah liat dan anjing tembikar baginya. Sekalipun ia terus berjuang dengan luka-luka, tak seorang pun dapat menggoyahkannya. Benar saja, begitu dia mengatakan ini, orang-orang di bawah ring terdiam seperti jangkrik di musim dingin. Tidak ada yang menjawab. Kinruibo menampakkan senyum meremehkan di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa semua orang di bawah ring sudah ketakutan setengah mati. Tidak akan ada yang berani menantang lagi. Dalam pertarungan tadi, kamu sudah terluka. Jika kamu terus bertarung, apakah kamu bisa bertahan? Tiba-tiba, di bawah ring, sebuah suara tanpa riak terdengar keluar dan menyebar ke seluruh ring. Begitu ucapan itu keluar, pandangan semua orang tanpa sadar tertuju pada seorang pemuda yang duduk di belakang. Tatapan mata Kinruibo berubah sedikit serius. Dia menatap pemuda itu dengan dingin dan berkata dengan bangga, selain seorang jenius seperti yang yanyu, kalian benar-benar tidak membutuhkan aku untuk menggunakan kekuatan penuhku. Terluka atau tidaknya aku, sama sekali tidak berpengaruh pada hasil pertarungan. Di bawah ring, semua orang melotot marah padanya. Sikap menghinakin Ruibo membuat mereka sangat tidak senang. Bagus. Kalau begitu, aku akan menantangmu. Mata pemuda itu menyala-nyala saat dia melangkah menuju ring. Akhirnya, dia melompat ke tepi ring. Punggungnya tegak saat dia dengan tenang menatap Kinruibo. Kinruibo mengamati pemuda itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tiba-tiba, dia tertawa keras dan berkata, kita harus tahu batas kemampuan kita. Seekor semu tahap transformasi Dewa Hollow sepertimu berani bersaing denganku. Minggir dari hadapanku. Tatapan mata Kinruibo semakin meremehkan. Meskipun dia has darah, dia tidak tertarik untuk melawan para kultifator yang basis kultifasinya jauh lebih rendah darinya. Bahkan, dia bahkan tidak mau repot-repot menyerang. Apakah ada yang salah dengan kepala orang ini? Seorang kultifator transformasi Dewa Void tingkat menengah berani menantang Kinruibo. Tidakkah dia melihat bahwa Kinruibo telah mengalahkan seorang jenius transformasi Yin yang seperti Yang Yan Yu. Dia benar-benar berani menantang Kinruibo. Huff. Dia jelas-jelas ingin mati. Bahkan dengan transformasi lima faseku yang sudah mencapai puncak, aku tidak akan berani bertarung dengan Kinruibo. Bajingan ini. Petik 2.2 Di bawah arena, semua orang menggelengkan kepala, merasa bahwa pemuda ini benar-benar sedang mencari kematian. Pemuda itu tak lain adalah Zuawan yang telah mengubah penampilannya. Kinruibo memang kuat. Namun, Zuawan telah menemukan kelemahan Kinruibo setelah menonton beberapa pertandingan. Kekuatan Kinruibo sebenarnya sangat rata-rata. Dia bahkan tidak sekuat kultifator transformasi Yin yang tahap awal. Paling-paling, dia berada di puncak tahap transformasi lima elemen. Ketergantungan utama Kinruibo adalah jiwa ilahinya. Setelah mengolah diagram transformasi iblis ki iblis, jiwa ilahi Kinruibo membawa sifat iblis yang mengerikan. Banyak kultifator dapat dengan mudah terpengaruh oleh jiwa ilahinya, menyebabkan kekuatan mereka turun drastis. Ambil contoh pertarungan antara Yang Yan Yu dan Kinruibo. Jika dilihat sekilas, Yang Yan Yu sedang tertekan. Namun, jika dilihat lebih dekat, sebenarnya Yang Yan Yu yang semakin lemah saat bertarung dengan Kinruibo. Pada akhirnya, Kinruibo menemukan kelemahannya dan mengalahkannya. Selama seseorang dapat menahan sifat jahat jiwa Kinruibo, kekuatan Kinruibo hanya biasa-biasa saja. Zuawan adalah yang paling tidak takut terhadap serangan jiwa. Ini karena jiwanya telah menyatu dengan batu primordial. Serangan jiwa sama sekali tidak berpengaruh padanya. Keluar, saya pikir kamu takut, bukan. Takut dikalahkan oleh seseorang yang tingkat kultifasinya lebih rendah dan menjadi bahan tertawaan negara bagian tengah. Kata Zuawan dengan nada sinis. Wajah Kinruibo tiba-tiba menjadi tidak bersahabat. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan berkata, Kamu benar-benar berani. Beraninya kamu memprovokasiku. Sudut mulut Zuawan memperlihatkan sedikit senyum, dan dia tidak mengatakan apapun lagi, tetapi diam-diam menatap Kinruibo. Kalau begitu, aku akan membunuhmu dengan satu gerakan, dasar semut. Kinruibo sangat marah dengan Zuawan. Niat membunuh meledak dari matanya. Kemudian, dia menghentakkan kaki kanannya, dan aura yang kuat melonjak keluar dan mengalir turun. Seolah-olah gravitasi di sekitarnya meningkat secara eksplosif. Seluruh arena berguncang hebat. Wah! Terdengar ledakan dahsyat, Kinruibo berubah menjadi bayangan ilusi dan muncul di depan Zuawan dalam sekejap mata. Kinruibo sama sekali tidak menganggap serius Zuawan. Oleh karena itu, dia bahkan tidak melepaskan kekuatan jiwanya. Dia hanya menyerang Zuawan dengan tingkat kultifasinya. Menurutnya, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan diagram iblis-energi iblis, semut dalam tahap transformasi dewa kosong ini masih jauh dari lawannya. Zuawan tertawa. Kinruibo telah menderita luka dalam yang serius dalam pertempuran dengan Yang Yanyu. Kekuatannya telah sangat berkurang. Sekarang, dia masih begitu sombong di depannya. Dia hanya mencari kematian. Zuawan tidak menahan diri. Dia menghentakkan kaki kanannya ke depan dan kekuatan mengerikan melonjak dari telapak kakinya. Kemudian, dewa kosong muncul satu demi satu di sekitar tubuhnya. Adapun kekuatannya juga meningkat ratusan dan ribuan. Saat dewa kosong ke sembilan muncul, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di arena sebelum meledak dengan ledakan keras. Pada saat itu, Kinruibo sudah tiba di depan Zuawan. Tinju kanannya datang seperti yang diharapkan, tetapi wajahnya penuh dengan keheranan. Ledakan. Zuawan meninju dengan segenap kekuatan yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya, mencurahkan semuanya. Pupil mata Kinruibo mengecil secara ekstrim. Kekuatannya benar-benar ditekan. Kemudian, kekuatan yang lebih kuat mengalir ke tubuhnya dari tangan kanannya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan kekuatan ini. Namun, dia segera menyadari bahwa kekuatan dewa patah miliknya tidak dapat menahan kekuatan ini. Kekuatan ini berada pada level yang sangat tinggi. Kekuatan ini benar-benar menekan kekuatan dewa yang rusak miliknya. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Yin Yang yang unik untuk transformasi Yin Yang, dia tetap tertekan. Dia benar-benar terkejut. Kekuatan macam apa yang ada di tubuh orang ini? Mengapa begitu aneh? Retakan. Suara tulang patah terdengar. Kemudian, Kinruibo hanya bisa melihat lengan kanannya hancur, dan Tinju Zuowen yang tak tertandingi mendarat di dadanya. Aduh. Kinruibo memuntahkan setegup darah. Dia terpental dalam kondisi menyedihkan dan mendarat dengan keras di reruntuhan arena. 3856. Di bawah arena, semua orang tercengang saat mereka menatap kosong ke arah pemandangan itu. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa hasil pertarungan di arena ini akan seperti ini. Kinruibo yang awalnya sangat kuat, dikalahkan oleh pendatang baru transformasi dewa kosong ini hanya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, mereka juga menyadari bahwa pendatang baru ini memiliki sembilan dewa virtual. Ini sungguh berita yang mengejutkan. Ada apa dengan pendatang baru ini? Dia sebenarnya punya sembilan dewa kosong. Apakah dia mencoba menentang surga? Ini juga pertama kalinya aku melihat seorang ahli transformasi dewa ketiadaan dengan sembilan dewa ketiadaan. Namun, pendatang baru transformasi dewa ketiadaan ini benar-benar kuat. Bahkan jika Kinruibo tidak menggunakan jiwa ilahinya, dia masih dalam tahap transformasi Yin Yang. Dalam pertarungan langsung seperti itu, Kinruibo kalah dalam satu gerakan. Ini tidak dapat dipercaya. Petik 2.2 Di sekitar arena, terjadi keributan diskusi saat mereka menatap Zuawen dengan takjub. Mereka semua menebak dari sekte terkenal mana orang ini berasal. Di tangga depan gerbang gunung, wajah kedua lelaki tua itu berubah jelek ketika mereka melihat Kinruibo dikalahkan dalam satu gerakan. Pada saat yang sama, mereka juga dikejutkan oleh sembilan dewa kosong yang dilepaskan Zuawen. Bagaimanapun, mereka adalah para ahli dari generasi yang lebih tua dan telah melihat banyak hal. Mereka tahu apa arti dari sembilan dewa kosong. Kedua lelaki tua itu bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Wah! Tiba-tiba, di reruntuhan arena, pasir dan batu beterbangan dan meledak. Kinruibo bagaikan binatang buas yang marah saat ia berlari keluar dari reruntuhan. Matanya merah saat ia menatap Zuawen. Tangan kanannya hancur total, hanya menyisakan lengan atasnya yang patah. Lengannya masih tergantung di bahunya, dan darah menetes ke bawah. Kedengarannya sangat mengerikan. Namun, Kinruibo berada pada tahap transformasi Yin Yang. Kemampuan penyembuhan dirinya secara alami tidak lemah. Pada saat ini, lengannya yang patah perlahan pulih. Aura hitam yang menyala-nyala muncul dari antara kedua alis Kinruibo. Aura itu berputar dan mengelilingi tubuhnya, tampak sangat ganas dan menakutkan. Niat membunuh Kinruibo telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Kali ini, dia telah kehilangan banyak muka. Dia benar-benar dikalahkan oleh seorang kultifator transformasi Dewa Kosong. Kali ini, dia benar-benar akan menjadi bahan tertawaan di negara bagian tengah. Kalau dia tidak membunuh anak ini, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Suara mendesing. Kedua lelaki tua yang awalnya berdiri di tangga melompat turun dari arena dan menghalangi Kinruibo yang hendak bergerak. Para tetua, apa artinya ini? Salah satu lelaki tua bertubuh tinggi kurus berkata dengan suara rendah, Ruibo, kali ini kau kalah. Kalau kamu masih nekat, bukankah itu melanggar peraturan? Kinruibo tidak dapat menahan amarahnya. Dia menggeram, aku tidak akan membiarkan diriku dikalahkan oleh seekor semut. Aku harus membalas dendam. Pria tua jangkung kurus itu menghela nafas dan mengirim pesan kepada Kinruibo. Kinruibo yang awalnya marah, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, dia melihat ke arah Zuawan lagi dan benar-benar diam-diam menarik auranya. Kali ini kau menang. Ini pelat pintu menara visualisasi. Ambillah. Kinruibo mengeluarkan token dan melemparkannya ke Zuawan sebelum meninggalkan arena. Dia telah dikalahkan oleh seseorang yang tingkat kultifasinya lebih tinggi darinya. Sungguh memalukan. Bagaimana dia bisa tetap tinggal di sini? Zuawan menerima token itu dan menatap kepergian Kinruibo dengan bingung. Baru saja, orang ini masih terlihat agresif. Dia bahkan berpikir bahwa dia masih ingin bertarung dengan Kinruibo. Namun, kedua tetua itu mengirimkan beberapa transmisi suara kepadanya. Amarah Kinruibo tertahan dan dia dengan tegas mengakui kekalahannya. Zuawan agak penasaran tentang apa sebenarnya yang dikatakan tetua itu kepada Kinruibo. Tuan Muda ini benar-benar terampil. Aku masih belum menanyakan nama besar Tuan Muda. Pria tua yang tinggi kurus itu berjalan mendekat dan berkata kepada Zuawan dengan cukup antusias. Zuawan sebenarnya tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya menganggup dan menjawab, Namaku Dao Wen. Tuan Muda, Anda pasti bukan dari Benua Tengah, kan? Tanya lelaki tua bertubuh tinggi kurus itu sambil menyeringai. Tatapan mata Zuawan langsung menunjukkan tatapan waspada. Ia berpikir sejenak dan berkata, Saya memang bukan dari Benua Tengah. Tapi senior, mengapa Anda menanyakan hal ini? Lebih tepatnya, Zuawan bukan berasal dari seratus wilayah di luar dunia. Dia adalah makhluk dari dimensi bawah yang telah naik. Setelah lelaki tua jangkung kurus itu mendengar bahwa Zuawan bukan berasal dari Benua Tengah, tatapannya berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Dan antusiasme di wajahnya semakin pekat. Saya gegabuh. Karena saudara Dao Wen telah memenangkan arena pertarungan, maka kamu dapat memasuki menara visualisasi sekarang. Pria tua jangkung dan kurus itu terkekeh. Zuawan menangkupkan tinjunya dan langsung melompat ke menara visualisasi di udara. Pintu menuju menara visualisasi berbentuk melengkung, dan ada alur di tengah pintu. Bentuk alur ini kebetulan sama persis dengan token perintah di tangannya. Zuawan meletakkan token perintah ke dalam alur. Seketika, pintu lengkung itu mengeluarkan suara berderak, lalu terbuka ke kedua sisi. Saat Zuawan melangkahkan kaki ke menara visualisasi, dia mendengar suara lelaki tua jangkung dan kurus di telinganya. Saudara Dao Wen, menara visualisasi hanya dibuka selama 10 hari. Oleh karena itu, jika Anda ingin melihat diagram visualisasi, Anda hanya punya waktu 10 hari. Aku sarankan kau langsung pergi ke lantai 3. Diagram visualisasi terkuat dari Sekte Jiwa Langit Ilahi ditempatkan di sana. Diagram visualisasi terkuat dari Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi, Diagram Iblis Esensi Iblis, juga ada di lantai 3. Zuawan tertegun, dan tatapannya menjadi agak aneh. Pria tua kurus tinggi ini sedikit terlalu antusias padanya. Dia telah memasuki diagram visualisasi untuk melihat buku panduan sekte mereka, dan dia benar-benar baik hati untuk mengingatkannya. Ada yang salah dengan adegan ini. Namun, Zuawan tidak mempermasalahkannya. Pandangannya tertuju pada rak-rak buku yang menumpuk di menara visualisasi. Buku-buku panduan di rak-rak buku ini berisi berbagai macam diagram visualisasi. Zuawan dengan santai berjalan ke sisi rak buku terdekat dan mengambil sebuah manual. Buku panduan ini disebut diagram visualisasi bunga teratai. Levelnya tidak tinggi, dan levelnya sama dengan diagram visualisasi teratai hijau yang telah dikembangkan Zuawan saat itu. Namun, Zuawan segera menyelesaikan membaca diagram visualisasi ini dan kemudian melanjutkan menyimpulkannya dalam pikirannya. Hanya dalam waktu 15 menit, dia sudah memahami diagram visualisasi bunga teratai ini. Selain itu, dia menggunakan energi khusus batu kata agung untuk menggabungkan diagram visualisasi pedang kuno dan diagram visualisasi teratai hijau, menyatukan keduanya untuk menciptakan diagram visualisasi baru. Zuawan menelusuri manual satu persatu dan menghabiskan dua hari untuk menyelesaikan membaca semua diagram visualisasi di lantai pertama menara visualisasi. Selain itu, ia menggunakan kemampuan batu kata agung untuk akhirnya menyatukan diagram visualisasi ini dan menciptakan diagram visualisasi baru. Zuawan memberi nama diagram visualisasi ini sebagai diagram visualisasi kekacauan primordial. Diagram visualisasi kekacauan purba sama dengan teknik gerakan kekacauan purba dan seni prajurit kekacauan purba. Semuanya memiliki potensi untuk digabungkan. Semuanya dapat terus ditingkatkan dengan menggabungkannya dengan diagram visualisasi lainnya. Zuawan menghabiskan waktu tiga hari untuk menyelesaikan semua diagram visualisasi di tingkat kedua. Ia juga mengintegrasikan semua diagram visualisasi ini ke dalam diagram visualisasi primordial. Sementara itu, diagram visualisasi kekacauan primordial juga berhasil maju ke tingkat keenam. Sekarang, selama dia mengolah diagram visualisasi kekacauan primordial, rohnya akan mampu menerobos dan dengan lancar mencapai tahap transformasi ke enam penghancur surga. Ketika Zuawan tiba di lantai tiga, dia menemukan bahwa hanya ada dua diagram visualisasi di lantai tiga. Yang satu adalah diagram iblis esensi iblis, dan yang satu lagi adalah diagram surga kegelapan tertinggi. 3857 Potret dalam diagram suantian kekasaran sangat sederhana. Di bagian atas potret terdapat lengkungan yang menyerupai langit. Di bawah langit, cahaya kuning menyala-nyala. Cahaya ini tampak hidup karena terus berkedip, seolah-olah akan menembus lengkungan langit dan menembusnya sepenuhnya. Satu-satunya yang disayangkan adalah diagram suantian kekaisaran tidak lengkap. Sepertiga dari diagram suantian kekaisaran hilang. Zuawan tidak tahu bagian mana dari diagram yang hilang itu. Di sisi lain, alasan Zuawan memperhatikan diagram visualisasi ini dengan sekilas adalah karena dia merasakan dampak yang besar dan bergejolak darinya segera setelah dia melihatnya. Dampak ini jauh lebih besar daripada diagram iblis-ki iblis. Tidak diragukan lagi, nilai diagram suantian kekaisaran ini harusnya lebih tinggi daripada diagram ki iblis. Akan tetapi, diagram suantian kekaisaran kehilangan satu bagian, jadi nilainya mungkin sama dengan diagram ki iblis. Zuawan diam-diam mempelajari diagram suantian kekaisaran sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada diagram ki iblis. Citra diagram ki iblis dapat dikatakan sangat jahat. Itu adalah iblis yang seluruh tubuhnya ditutupi kabut hitam. Iblis ini sangat tinggi, dan tubuhnya dipenuhi aura iblis. Mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Satu-satunya hal yang menarik perhatian adalah mata iblisnya yang bahkan aura iblisnya tidak dapat sembunyikan. Sepasang mata iblis ini memiliki sembilan lapis pupil. Jika diamati lebih dekat, pupil-pupil ini tampak berputar bersama. Mudah terpesona jika seseorang menatapnya terlalu lama. Tatapan mata Zuawan serius. Dia akhirnya tahu mengapa para master sekte sebelumnya dari sekte jiwa langit ilahi tidak mampu mengolah diagram visualisasi ini dengan sempurna. Alasan utamanya adalah diagram visualisasi ini terlalu jahat. Jika pikiran seseorang sedikit terganggu saat mengolah diagram ini, sangat mudah untuk tersihir oleh sepasang mata ini dan mengalami penyimpangan Ki. Zuawan menduga bahwa seharusnya ada banyak kultifator kuat di sekte jiwa cakrawala ilahi yang menderita penyimpangan Ki setelah mengolah diagram visualisasi ini yang sangat merusak vitalitas mereka. Zuawan juga hampir tersihir oleh sepasang mata iblis ini. Untungnya, pikiran dan jiwanya luar biasa. Memikirkan hal ini, Zuawan merasa sedikit kagum pada Kinruibo. Orang ini benar-benar berbakat karena mampu mengolah diagram vitalitas iblis hingga tingkat pencapaian hebat dalam waktu yang singkat. Zuawan melirik diagram demonifikasi-demonifikasi dan diagram suantian tertinggi. Meskipun kemampuan pemahamannya telah ditingkatkan oleh batu kata tertinggi, itu memang telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Akan tetapi, dia hanya mempunyai tujuh hari tersisa dalam diagram visualisasi ini, dan diagram transmutasi energi iblis dan diagram suantian kekaisaran keduanya merupakan diagram visualisasi yang sangat mendalam. Dia memperkirakan bahwa dengan kemampuan pemahamannya, dia hanya membutuhkan lima hari untuk memahami sepenuhnya diagram vitalitas iblis. Diperlukan setidaknya enam hari baginya untuk memahami diagram suantian kekaisaran. Bagaimanapun, diagram suantian kekaisaran memiliki level yang lebih tinggi daripada diagram vitalitas iblis. Selain itu, diagram itu tidak lengkap, jadi tentu saja lebih memakan waktu. Oleh karena itu, ia hanya dapat memilih satu dari dua diagram visualisasi. Zuawan secara alami memilih diagram suantian kekaisaran tingkat tinggi. Meskipun diagramnya belum lengkap, dia memiliki batu primordial-primordial. Dia dapat menggunakan batu primordial-primordial untuk menyimpulkan bagian-bagian diagram yang belum lengkap dan menyempurnakannya sepenuhnya. Setelah diagram suantian kekaisaran selesai, levelnya mungkin akan jauh melampaui diagram transmutasi energi iblis. Itu akan menjadi diagram visualisasi yang lebih berharga untuk dikembangkan. Zuawan adalah orang yang tegas. Oleh karena itu, setelah membuat keputusan ini, ia langsung duduk bersila di depan diagram suantian kekaisaran. Ia menatap diagram di atasnya dan fokus untuk memahaminya. Batu kata tertinggi dalam jiwanya melonjak dengan cahaya ungu yang misterius dan jauh saat Zuawan memahami diagram tersebut. Itu membantunya memahami diagram suantian kekaisaran. Waktu terus berlalu, ini adalah hari ke-9 sejak Zuawan memasuki menara visualisasi. Zuawan masih duduk di depan diagram suantian kekaisaran. Cahaya kuning redup berkedip di antara alisnya. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Cahaya yang tidak bisa dilihat langsung melintas di matanya. Cahaya di dahinya tiba-tiba mekar dan berubah menjadi sinar kuning yang tak terhitung jumlahnya. Sinar-sinar cahaya itu menyapu ke atas dan akhirnya mengembun menjadi pilar cahaya berwarna kuning. Pilar itu tampak seperti akan membubung ke langit dan menembus kubah surga. Saat pilar cahaya ini terbentuk, warna kuning langsung berubah menjadi warna ungu samar. Kemudian, warna emas muncul di dalam warna ungu samar. Akhirnya, warna ungu dan emas menyatu dengan sempurna. Pikiran Zuawan bergerak. Pilar cahaya ungu emas itu segera menghilang menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu dengan kedalaman alis Zuawan. Zuawan perlahan berdiri. Matanya dipenuhi kegembiraan. Dia telah sepenuhnya memahami diagram Suantian Kekaisaran pada hari ke-8. Tentu saja, dia hanya memahami diagram imperial Suantian diagram yang belum lengkap. Sedangkan untuk diagram imperial Suantian yang lengkap, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memahaminya sepenuhnya. Pada hari ke-9, ia menggunakan batu kata tai untuk sepenuhnya menggabungkan diagram Suantian Kekaisaran dengan diagram Meditasi Primordial. Walaupun Zuawan tidak mengetahui tingkatan pasti diagram Suantian Kekaisaran, dia dapat merasakan bahwa diagram Meditasi Primordial telah mengalami semacam transformasi setelah menyatu dengan diagram Suantian Kekaisaran. Dia yakin bahwa diagram Meditasi Primordial memiliki tingkatan lebih tinggi daripada diagram Energi Iblis. Jika dia dapat menyimpulkan dan menyempurnakan diagram Suantian Kekaisaran secara menyeluruh, kekuatan diagram Meditasi Primordial akan menjadi sangat mengerikan. Diagram itu akan jauh melampaui diagram Energi Iblis. Tentu saja, nilai diagram Suantian Kekaisaran terlalu tinggi. Jika dia menggunakan batu kata tai untuk menyimpulkan dan menyempurnakannya, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Namun, Zuawan tidak terburu-buru. Diagram Meditasi Primordial telah memberinya cukup banyak kejutan. Sekarang rohnya telah berkultivasi, dia tidak perlu khawatir sama sekali dalam tahap penghancuran surga. Diagram Meditasi Primordial setidaknya dapat memungkinkan rohnya untuk berkultivasi hingga sembilan transformasi penghancur surga. Setidaknya, sebelum rohnya mencapai sembilan transformasi penghancur surga, dia tidak perlu mencari diagram itu lagi. Masih ada satu hari tersisa di Menara Visualisasi ini. Sebaiknya aku mulai mengolah diagram Meditasi Primordial. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Selain diagram Energi Iblis, Zuawan pada dasarnya telah melihat semua diagram di sini dan menggabungkannya ke dalam diagram Meditasi Primordial. Jelas tidak mungkin baginya untuk memahami diagram Energi Iblis secara menyeluruh dalam sehari. Oleh karena itu, Zuawan tidak berencana untuk memahami diagram Energi Iblis lagi. Lebih baik mengolah diagram Meditasi Primordial. Jiwanya telah mencapai puncak lima transformasi penghancur surga dan siap untuk menerobosnya kapan saja. Akan tetapi, sebelumnya ia menderita kekurangan diagram yang bermutu tinggi, itulah sebabnya ia mengalami stagnasi. 3858 Orang yang memimpin adalah seorang pria tua dengan sikap seperti orang bijak. Ia mengenakan jubah tau hijau yang berkibar meskipun tidak ada angin, memberikan kesan seperti orang abadi yang terbuang. Orang ini adalah Master Sekte dari Sekte Jiwa Langit Surgawi, He Yang Su. Kultivasinya berada pada tahap awal transformasi alam surgawi, seorang ahli yang setingkat dengan si Kong Kiyu. Pemuda yang berdiri di belakang He Yang Su adalah Kin Ruibo, yang kalah dari Zuawan. Dua lelaki tua lainnya adalah dua tetua dari Sekte Jiwa Cakrawala Ilahi yang telah berdiri di depan gerbang gunung sejak awal. Tetua kelima, tetua keenam. Apakah kau yakin anak ini memiliki sembilan ahli alam roh kekosongan? Lelaki tua yang tampak seperti orang bijak itu menatap menara visualisasi yang melayang di udara. Matanya menyipit saat dia berbicara dengan agak serius. Master Sekte, aku bisa memastikan hal ini. Kultivasi anak ini memang berada di tahap transformasi Dewa Void, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan sama sekali tidak kalah dengan milikku. Terutama ketika dia meledak dengan sembilan ahli alam roh Void, kekuatannya mungkin di atas milikku. Jika bukan karena kecerobohanku, sekuat apapun dia, dia tidak akan sebanding denganku. Qin Ruibo menangkupkan tinjunya ke arah Heyangsu, matanya dipenuhi dengan kengganan. Dia telah menyiapkan arena dengan semangat tinggi dan menantang banyak jenius muda dari Middle Ground. Bahkan seorang jenius terkenal seperti yang Yan Yu telah dikalahkan olehnya. Namun, yang tidak diduganya adalah bahwa ia akan kalah dari semut tahap transformasi Dewa Void. Rekor pertempuran semacam ini mungkin akan membuatnya menjadi bahan tertawaan terbesar di Middle Ground di masa mendatang. Saat itu, jika tetua kelima tidak memberitahukan dugaannya, dia mungkin akan langsung membunuh semut itu. Sembilan Ahli Alam Roh Kekosongan Jika aku tidak salah, di wilayah utama Li Yuan, hanya keturunan dari sebuah keluarga yang dapat membudidayakan banyak ahli alam roh Void di tahap transformasi Dewa Void dan memperoleh kekuatan yang jauh melampaui para kultifator tahap transformasi Dewa Void di level yang sama. Tatapan mata Heyangsu menjadi serius saat dia bergumam. Master Sekte, keluarga mana yang membuatmu begitu takut? Kin Ruibo bertanya dengan ragu. Saat itu, tetua kelima hanya menyetujui transmisi suaranya. Dia hanya mengatakan bahwa latar belakang orang ini sangat tidak biasa dan bahwa dia tidak bisa menyerangnya begitu saja saat ini. Kalau tidak, itu mungkin akan menimbulkan masalah besar. Kalau saja tidak ada peringatan dari tetua kelima, dia pasti sudah sangat marah hingga kehilangan akal sehatnya. Itu salah satu dari tiga klan iblis, klan iblis surgawi. Garis keturunan klan iblis surgawi sangat istimewa. Itu berasal dari klan iblis kuno. Garis keturunan mereka jauh lebih kuat dari kita. Justru karena kekuatan garis keturunan mereka, tiga klan iblis umumnya jauh lebih kuat daripada para kultifator manusia. Hanya beberapa jenius manusia teratas yang sebanding dengan para jenius dari tiga klan iblis. Sedangkan untuk keturunan klan iblis surgawi, karakteristik mereka yang paling jelas adalah bahwa ketika mereka mencapai peringkat Dewa Kosong, mereka akan memiliki setidaknya dua Dewa Kosong. Yang lebih kuat bahkan mungkin memiliki tujuh atau delapan. Orang ini baru berada di tahap transformasi Dewa Kosong, tetapi dia memiliki sembilan Dewa Kosong. Dia pasti berasal dari klan iblis surgawi, dan dia bukan jenius biasa. He Yang Su menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Tiga klan iblis. Kin Ruibo tampak bingung. Dia tahu sedikit tentang situasi di distrik Master Li Yuan. Dia tahu bahwa sekte terkuat di distrik Master Li Yuan adalah empat sengson. Itu adalah kekuatan super yang sesungguhnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan tiga iblis. Itu seharusnya bukan kekuatan yang kuat. He Yang Su melirik Kin Ruibo dari sudut matanya. Dia bisa melihat bahwa Kin Ruibo tidak terlalu memikirkannya. Ruibo, kamu masih terlalu muda. Wajar saja kalau kamu belum pernah mendengar tentang klan tiga iblis. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa klan tiga iblis tidak lebih lemah dari empat sengson. Para ahli klan tiga iblis bahkan lebih kuat dari empat sengson. He Yang Su mengingatkannya. Apa? Begitu kuat? Lalu mengapa aku belum mendengar apapun tentang klan tiga iblis? Kin Ruibo terkejut. Itu karena klan tiga iblis bukan manusia. Di seratus wilayah luar, ras manusia adalah arus utama. Tidak peduli seberapa kuat klan tiga iblis, bisakah mereka melawan seluruh umat manusia di distrik Master Li Yuan? Seperti kata pepatah, mereka yang bukan ras kita harus dibunuh. Klan tiga iblis tentu saja memahami hal ini, jadi mereka bersikap sangat rendah hati di distrik Master Li Yuan. Selama ini, mereka hidup damai dengan pasukan manusia lainnya di distrik Master Li Yuan. Itulah sebabnya kau belum pernah mendengar tentang klan tiga iblis, He Yang Su menjelaskan dengan sabar. Baru pada saat itulah Kin Ruibo menunjukkan ekspresi lega. Dia tidak menyangka ketiga klan iblis itu begitu kuat. Jika orang itu benar-benar dari ketiga klan iblis dan sesuatu terjadi padanya, Sekte Jiwa Langit Ilahi tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sekte Jiwa Langit Surgawi mereka adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di Middle Ground, tetapi di distrik Master Li Yuan, sekte itu hanya bisa dianggap di bawah rata-rata. Sekte itu tidak bisa dibandingkan dengan klan tiga iblis, yang sebanding dengan empat sengson. Oh. He Yang Su tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap menara visualisasi di langit dengan ekspresi terkejut. Master Sekte, ada apa? Tetua kelima dan tetua keenam melihat ekspresi aneh He Yang Su dan bertanya dengan bingung. Lihat. He Yang Su menunjuk ke menara visualisasi. Kedua tetua dan kelompok Kin Ruibo melihat ke arah yang ditunjuk He Yang Su. Mereka terkejut saat mendapati bahwa menara visualisasi bergetar hebat. Kemudian, semburan emas ungu yang mengerikan keluar dari menara visualisasi dan melesat ke langit. Ini, sungguh roh ilahi yang kuat. Pemuda yang disebut roh ilahi Dao Wen itu telah menerobos. Tetua kelima dan tetua keenam terkejut saat mereka melihat semburan ungu emas itu dengan tak percaya. Aliran ungu emas yang begitu besar terbentuk oleh roh ilahi. Begitu besarnya sehingga tidak terbayangkan. Mungkinkah roh ilahinya telah mencapai transformasi ke tujuh penghancur surga? Kin Ruibo adalah yang paling terkejut, dan kengganan di matanya berangsur-angsur memudar. Jika roh ilahi Dao Wen benar-benar sekuat itu, bahkan jika dia menggunakan roh ilahi diagram iblis ki iblis, itu akan jauh lebih rendah daripada roh ilahi ini. Ia tahu bahwa sekalipun ia bertanding lagi dengan pemuda itu, ia tetap tidak akan sebanding dengan pemuda itu jika ia tidak meremehkan lawannya. Tidak. Jiwa ilahinya baru saja menembus transformasi ke enam penghancur surga, tetapi jiwa ilahinya terlalu kuat. Jauh melampaui jiwa ilahi seorang kultifator transformasi ke enam penghancur surga biasa. Seperti yang diharapkan dari keajaiban klan tiga iblis. Dia baru berada di menara visualisasi selama sepuluh hari, dan dia benar-benar dapat mencapai pencerahan dan menerobos ke transformasi ke enam penghancur surga. Mata He Yang Su menampakkan jejak kekaguman saat dia bergumam dengan suara rendah. Qin Ruibo, di sisi lain, benar-benar terkejut. Roh ilahi yang begitu kuat, dan dia baru saja menembus transformasi ke enam roh ilahi. Mungkinkah ini lelucon? Roh ilahinya telah mencapai puncak transformasi ke enam penghancur surga, tetapi dibandingkan dengan semburan roh ilahi ini, itu masih jauh lebih rendah. Dia mengira bahwa roh ilahi Dao Wen telah menembus transformasi ke tujuh penghancur surga. Tentu saja, dia tentu tidak akan meragukan penilaian He Yang Su. Bagaimanapun, yang terakhir adalah kultifator terkuat dari sekte jiwa langit ilahi, dan penilaiannya jauh lebih berpengalaman daripada dirinya. Kali ini, Qin Ruibo dapat dianggap telah menerima kekalahannya sepenuh hati. Qin Ruibo tentu saja merasa bahwa dia tidak sebanding dengan anak ajaib dari klan tiga iblis. Jadi, kalah dari anak ajaib seperti itu tidak dianggap memalukan. Aliran ungu emas itu berangsur-angsur padam dan akhirnya menghilang. Kemudian, pintu menara visualisasi perlahan terbuka, dan sesosok ramping berjalan keluar dari dalam. Ayo pergi, ayo kita beri penghormatan pada tuan muda ini. 3859 Zuawan berjalan keluar pintu menara visualisasi, matanya berbinar karena kegembiraan. Dia tidak menyangka jiwanya benar-benar akan menerobos secepat itu, hanya dalam waktu kurang dari setengah hari. Dia tahu bahwa semua ini berkat diagram visualisasi kekacauan primordial. Ini adalah diagram visualisasi yang ia buat dengan menggunakan batu kekacauan primordial dan menggabungkan berbagai diagram visualisasi. Itu adalah diagram visualisasi yang paling cocok untuknya. Dia hanya perlu berkultivasi, dan kecepatan terobosannya begitu cepat sehingga bahkan dia sedikit terkejut. Meskipun dia masih memiliki setengah hari di menara visualisasi, Zuawan tidak tinggal lebih lama lagi. Di dalam menara visualisasi, selain diagram transmutasi asal iblis, Zuawan pada dasarnya telah memahami sebagian besar diagram visualisasi. Tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. Hmm. Zuawan tiba-tiba menyadari ada empat sosok terbang dari bawah menara visualisasi. Orang yang memimpin adalah seorang lelaki tua berjubah hijau dengan sikap seperti orang bijak. Aura takasat mata yang dipancarkan lelaki tua ini sangatlah luas, menyebabkan pupil mata Zuawan tanpa sadar mengerut saat dia menatap lelaki tua ini dengan rasa takut. Jika Zuawan tidak salah, aura lelaki tua ini sangat kuat, tidak kalah dengan sikong kiyu sama sekali. Orang tua ini juga merupakan seorang ahli transformasi domen dewa tahap awal, kemungkinan besar adalah master sekte-sekte jiwa cakrawala ilahi. Adapun tiga orang di belakang lelaki tua itu, Zuawan tidak asing dengan mereka. Mereka adalah Kinruibo dan dua tetua sekte jiwa langit ilahi yang memimpin arena. Zuawan juga menyadari dengan terkejut bahwa Kinruibo, yang awalnya memiliki ekspresi tidak ramah terhadapnya, tidak memiliki permusuhan apapun terhadapnya saat ini. Sebaliknya, dia menemukan bahwa tatapan Kinruibo dipenuhi dengan gairah dan kekaguman. Hal ini membuat Zuawan agak bingung. Ia teringat bahwa setelah Kinruibo dibujuk oleh kedua tetua itu, tatapannya masih sangat menakutkan ketika menatapnya, seolah-olah ia tidak menginginkan apapun selain melahapnya. Sekarang setelah mereka tidak bertemu selama sepuluh hari, bukankah perubahan ini agak terlalu besar? Sahabat muda Dao Wen, aku adalah master sekte divine firmamen Solsek, He Yang Su. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang menara visualisasi sekte jiwa cakrawala ilahi kita. He Yang Su menunjukkan senyum hangat. Zuawan menganggup dalam hati, tampaknya tebakannya benar, pria tua berjubah hijau ini memang master sekte divine firmamen Solsek. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, bukan? Mengapa dia begitu baik dan tersenyum? Terlebih lagi, Zuawan tidak menyangka bahwa seorang junior sepertinya akan mampu membuat ketua sekte-sekte jiwa cakrawala ilahi datang secara pribadi untuk menemuinya. Mungkinkah karena saya mengalahkan Kin Ruibo, jadi dia ingin bertemu dengannya? Namun sikap He Yang Su terhadapnya benar-benar membuat Zu Owen agak bingung. Selain itu, sikap Kin Ruibo dan dua orang lainnya yang mengikuti He Yang Su agak terlalu lembut. Aku telah mengalahkan anak ajaib terkuat dari sekte jiwa cakrawala ilahi milikmu dan membuatnya kehilangan muka di depan semua orang. Apakah kamu tidak menaruh dendam padaku sama sekali? Ini jelas tidak bermain sesuai aturan. Zu Owen mengeluh dalam hatinya, tetapi dia tidak berani bersikap lalai di depan He Yang Su. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, sekte jiwa langit surgawi memang sekte nomor satu di middle ground untuk mengolah jiwa. Buku-buku panduan di menara visualisasi telah sangat bermanfaat bagiku. Senyum di wajah He Yang Su menjadi lebih hangat. Baguslah kalau kamu puas dengan menara visualisasi. Apakah Anda tertarik datang ke Divine Firmamen Sol Sek kami sebagai tamu? Biarkan aku melakukan tugasku sebagai tuan rumah. Zu Owen tercengang. Dia mengamati He Yang Su dengan saksama. Dia bisa melihat bahwa kata-kata He Yang Su sepertinya tidak salah. Dia benar-benar ingin mengundangnya ke sekte jiwa langit ilahi sebagai tamu. Zu Owen ragu sejenak sebelum mengangguk. Karena ketua sekte He begitu baik, aku tidak bisa menolak. Zu Owen berpikir sejenak, ujian masuk Hongu Sengzon sudah dekat. Sekte jiwa cakrawala ilahi ini adalah salah satu dari sepuluh vaksi teratas di middle ground. Mereka mungkin memiliki pemahaman yang lebih rincin tentang ujian masuk Hongu Sengzon. Karena He Yang Su mengundangnya sebagai tamu, mungkin dia bisa bertanya kepada He Yang Su tentang Hongu Sengzon. Melihat Zu Owen setuju, senyum He Yang Su menjadi lebih cerah. Di bawah pimpinan He Yang Su, mereka berlima memasuki sekte jiwa cakrawala ilahi dan berjalan menuju istana utama di pegunungan. Selama waktu ini, Kin Ruibo sengaja atau tidak sengaja mengobrol dengan Zu Owen. Yang pertama bahkan kadang-kadang mengajukan beberapa pertanyaan tentang kultifasi jiwa. Zu Owen sangat terkejut dengan sikap hangat Kin Ruibo. Pemuda ini, yang awalnya penuh dengan kejahatan, ternyata memiliki sisi seperti itu. Zu Owen tidak terbiasa dengan hal itu. Namun, Zu Owen menjawab semua pertanyaan Kin Ruibo tentang jiwa. Jiwa Zu Owen ditingkatkan berdasarkan fondasi batu primordial-primordial, jadi pemahamannya sangat tinggi. Pemahamannya tentang jiwa adalah sesuatu yang bahkan ahli transformasi domain ilahi seperti He Yang Su mungkin tidak dapat menandinginya. Tentu saja, Zu Owen tidak mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan Kin Ruibo. Ketika Kin Ruibo melihat Zu Owen mampu menjawab dengan lancar, dan setiap jawaban mampu mencerahkannya, dia merasa makin mengagumi Zu Owen. Tampaknya Master Sekte benar, orang ini jelas seorang jenius dari klan iblis surgawi. Hanya seorang jenius dari kekuatan super yang bisa memiliki kemampuan pemahaman yang begitu menakjubkan dan pemahaman yang begitu mendalam tentang jiwa. Sementara Zu Owen dan Kin Ruibo bertanya dan menjawab pertanyaan, He Yang Su mendengarkan di samping. Namun, semakin dia mendengarkan, semakin dia terkejut. Dia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan Kin Ruibo, tetapi dia terkejut karena jawaban Zu Owen tidak sama dengan jawabannya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, He Yang Su menemukan bahwa jawaban Zu Owen bahkan lebih cemerlang daripada apa yang terpikirkan olehnya. He Yang Su menatap Zu Owen dengan saksama. Dia kini semakin yakin bahwa Da Owen ini pastilah seorang jenius dari klan iblis surgawi. Kemampuan pemahaman dan pemahaman jiwa yang mengerikan seperti itu tidak ada bandingannya di generasi muda middle ground. Hanya para jenius dari kekuatan super sejati di wilayah utama Li Yuan yang bisa mencapai ini. Da Owen, silakan duduk. He Yang Su duduk di kursi utama dan memberi isyarat agar Zu Owen duduk di kursi sekunder di sampingnya. Kursi kedua adalah kursi kedua setelah kursi utama di aula utama. Biasanya kursi ini adalah kursi wakil master sekte-sekte jiwa langit. He Yang Su memperbolehkan Zu Owen duduk di kursi ini, yang menunjukkan betapa dia mementingkan Zu Owen. Zu Owen tidak bertindak sok dan langsung duduk di atasnya. Qin Ruibo dan kedua tetua duduk di samping. Da Owen, ku dengar dari tetua kelima bahwa kamu bukan dari middle ground. He Yang Su bertanya sambil tersenyum. Zu Owen menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Ekspresi wajah He Yang Su menjadi semakin yakin. Kalau begitu, kamu pasti dari daerah utama Li Yuan. Mustahil bagi seorang jenius tak tertandingi sepertimu untuk muncul di benua tengah. Mata Zu Owen menunjukkan ekspresi pengertian. Dia akhirnya tahu mengapa He Yang Su dan yang lainnya begitu antusias padanya. Ternyata orang-orang itu salah mengira dia sebagai seorang jenius dari kekuatan besar di wilayah utama Li Yuan. 3860 Setelah itu, He Yang Su tidak lagi menanyakan latar belakang Zu Owen. Sebaliknya, ia mengobrol dengan Zu Owen tentang hal-hal sepele. Terutama ketika He Yang Su menyebutkan tentang wilayah utama Li Yuan. Zu Owen tentu saja tidak tahu tentang hal-hal ini. Dia hanya menyinggung topik-topik ini secara singkat dan tidak menyelidiki terlalu dalam. Dengan demikian, dia tidak menimbulkan kecurigaan He Yang Su. Oh benar, pemimpin sekte He, ku dengar ujian masuk Hongu Sengzon akan segera dimulai. Apakah ada seseorang dari sekte Jiwa Cakrawala Ilahi Anda yang berpartisipasi dalam uji coba ini? Selama percakapan, Zu Owen tiba-tiba menyela dan bertanya tentang sidang masuk Hongu Sengzon. He Yang Su menatap Zu Owen dengan heran. Dia tidak menyangka Zu Owen tertarik dengan ujian masuk Hongu Sengzon. Sidang masuk Hongu Sengzon merupakan peristiwa besar bagi seluruh negara bagian Wukang. Namun, bagi para jenius dari klan Iblis Surgawi, itu adalah masalah sepele. Namun, karena Zu Owen bertanya, He Yang Su tentu saja tidak akan menghindari pertanyaan itu. Ujian masuk Hongu Sengzon pada dasarnya ditujukan kepada para murid sub-sekte Hongu Sengzon. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte Jiwa Langit Ilahi kita. He Yang Su tersenyum. Zu Owen tidak panik dan melanjutkan, Tentu saja, aku tahu itu. Namun, kuota Hongu Sengzon tidak hanya terbatas pada sub-sekte. Mereka juga akan mengalokasikan kuota untuk sekte lain yang mereka anggap berpotensi. Kekuatan sekte Jiwa Langit Surgawi di Middle Ground sudah cukup untuk masuk dalam sepuluh besar. Saya pikir Hongu Sengzon pasti sudah menyadarinya, kata Zu Owen dengan tenang. He Yang Su tersenyum. Dia tidak terkejut. Sekte Jiwa Langit Surgawi kita memang memiliki dua kuota. Namun, kita tidak bermaksud untuk berpartisipasi dalam ujian masuk Hongu Sengzon. Oh, bagaimanapun, Hongu Sengzon adalah salah satu dari empat Sengzon. Bukankah sekte Jiwa Cakrawala Ilahi Anda tergoda? Zu Owen tersenyum. He Yang Su berkata dengan bangga, fondasi dan kekuatan Hongu Sengzon memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte Jiwa Cakrawala Ilahiku. Dalam hal kultifasi jiwa, Hongu Sengzon mungkin tidak jauh lebih baik daripada sekte Jiwa Cakrawala Ilahi. Mendengar ini, Zu Owen diam-diam mengangguk. Perkataan He Yang Su bukan tanpa alasan. Di menara visualisasi sekte Jiwa Langit Surgawi, ada banyak buku rahasia yang bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengan keempat Sengzon. Lagi pula, di menara visualisasi, bahkan ada diagram visualisasi yang melampaui tingkat penghancur surga. Meskipun rusak, itu masih sangat mengesankan. Selain itu, sekte Jiwa Langit Ilahi terutama mengolah jiwa. Bahkan jika mereka bergabung dengan sekte Hongu, itu mungkin tidak akan banyak membantu dalam hal mengolah jiwa. Master Sekte He Benar, standar kultifasi sekte Anda lebih tidak lasim. Keempat Sengzon mungkin tidak dapat memberi Anda lebih banyak hal. Zu Owen mengangguk. Namun, hanya ada empat bulan tersisa hingga sidang masuk Hongu Sengzon. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan menyaksikan pertempurannya. Di wilayah utama Li Yuan, termasuk banyak negara bagian, negara bagian wukang kita hanya dapat dianggap di atas rata-rata. Dalam persidangan, beberapa jenius mengerikan yang sangat luar biasa pasti akan muncul. Kita bisa menonton pertunjukan yang bagus. He Yang Su terkekeh. Zu Owen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku benar-benar tidak peduli dengan ujian tingkat ini. He Yang Su dan yang lainnya semua merasa kagum ketika mendengar ini. Mereka tidak merasa bahwa Zu Owen melebih-lebihkan. Di mata mereka, Zu Owen tidak diragukan lagi adalah seorang jenius dari klan iblis surgawi. Oleh karena itu, sangat wajar baginya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Benar sekali. Siapakah teman muda kita Dao Wen? Tentu saja dia tidak akan tertarik dengan persidangan seperti itu. He Yang Su mengusap tangannya sambil berbicara dan melanjutkan, Teman muda Dao Wen, Aku pernah mendengar bahwa tiga klan iblis di wilayah utama Li Yuan memiliki metode unik dalam mengolah jiwa. Jika aku cukup berani untuk memintamu menunjukkan metode klan iblis surgawi dalam mengolah jiwa untukku, kata Jian Chen sambil tersenyum. Pada titik ini, mata He Yang Su menampakkan ekspresi fanatik. Jiwanya telah terjebak di tujuh transformasi penghancur surga terlalu lama. Bahkan jika dia dengan gila memahami diagram transformasi esensi iblis dan diagram suantian tertinggi, itu tetap tidak berguna. Dia tahu bahwa jika dia ingin terus maju, dia harus menyerap lebih banyak diagram visualisasi. Hanya dengan begitu dia dapat memverifikasi dao jiwanya sendiri dan mengetahui apa saja kekurangannya. Zua Wen tertegun pada awalnya, tetapi dia cepat bereaksi. Tampaknya He Yang Su salah mengira dia sebagai anggota klan iblis surgawi. Namun, dia tidak tahu apapun tentang klan iblis surgawi. Dia bahkan belum pernah mendengarnya. Namun, melihat sikap He Yang Su, Zua Wen dengan tajam merasakan bahwa ketiga klan iblis itu tampaknya tidak jauh lebih lemah daripada keempat klan Seng Son. Mereka bahkan mungkin lebih kuat. Melihat Zua Wen terdiam, He Yang Su buru-buru berkata, Dao Wen, jangan salah paham. Aku hanya menyarankan, kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Jika itu tidak nyaman, tidak masalah. Namun, jika Anda bersedia menunjukkan metode kultivasi jiwa, Anda dapat memilih salah satu diagram visualisasi di menara visualisasi sebagai tanda ketulusan saya. Zua Wen menatap He Yang Su lagi. Dia tidak menyangka He Yang Su akan rela menghabiskan begitu banyak uang. Benda paling berharga di menara visualisasi adalah diagram transformasi esensi iblis dan diagram Suantian tertinggi. Jika dia benar-benar setuju, dia pasti akan memilih salah satu dari kedua buku ini. Tidak peduli yang mana, jika dia mengambilnya, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte jiwa langit ilahi. Ekspresi Kinrui Bo, tetua kelima, dan tetua keenam berubah drastis. Mereka buru-buru memberi isyarat kepada He Yang Su dengan mata mereka. Sayangnya, He Yang Su sama sekali tidak memerhatikan mereka. Sebaliknya, dia menatap Zua Wen dengan mata berbinar. Dia tahu bahwa apakah dia bisa memperoleh kesempatan untuk menerobos atau tidak, itu tergantung pada pemuda di depannya. Master Sekte He, aku tidak akan menindasmu. Aku setuju dengan syaratmu. Jika kau benar-benar bisa memahami sesuatu, aku ingin meminjam diagram transformasi esensi iblis di menara visualisasi untuk dipelajari selama sebulan. Jika kau tidak mendapatkan apapun, aku tidak akan mengambil apapun dari sekte jiwa cakrawala ilahi milikmu. Kata Zua Wen acuh tak acuh. He Yang Su tertegun sejenak sebelum menunjukkan ekspresi gembira. Dia tidak menyangka Zua Wen begitu mudah diajak bicara. Terima kasih, saudara Dao Wen. He Yang Su membungkuk dalam-dalam kepada Zua Wen. Ini adalah rasa terima kasihnya yang tulus. Kin Ruibo dan kedua tetua menatap Zua Wen dengan mata penuh kekaguman. Dia jelas seorang jenius dari golongan besar, tetapi dia masih bisa didekati. Tidak banyak orang seperti dia di hundred regions. Ikuti aku ke alun-alun di luar aolah utama. Selagi Zua Wen berbicara, dia melangkah maju dan mendarat di tengah alun-alun luar. He Yang Su dan tiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka semua menatap Zua Wen tanpa berkedip. Zua Wen bukanlah seorang jenius dari klan Iblis Surgawi, jadi tentu saja dia tidak mengetahui teknik kultifasi jiwa klan Iblis Surgawi. Namun, He Yang Su mungkin belum pernah melihat seorang kultifator dari klan Iblis Surgawi sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan tahu apakah Zua Wen menggunakan teknik kultifasi jiwa. Zua Wen berencana untuk menggunakan diagram visualisasi kekacauan primordial. Diagram visualisasi ini adalah kekuatan keluarga besar dan sedikit melampaui diagram Suantian tertinggi. Terima kasih telah menonton!